Halo, po-friends. Jika kita menemukan soal seperti ini, kita perlu paham terlebih dahulu maksud dari soal. Nah, menurut protokol kesehatan, sekolah diizinkan untuk melakukan pembelajaran tata muka dengan syaratnya untuk jarak antar tempat duduk siswa atau guru minimal adalah 1,5 meter. Nah, jadi di sini ada seri kesalahan, seharusnya di sini adalah guru, bukan gunung. Nah, perhatikan juga bahwa suatu ruang kelas berukuran panjangnya 10 meter dan lebarnya adalah 8 meter. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan jumlah maksimal siswa yang dapat belajar pada satu shift di ruang kelas tersebut. Nah, di sini kita dapat ilustrasikan misalkan ini adalah lebar dari ruang kelasnya yang adalah 8 meter. Nah, di sini adalah panjang dari ruang kelasnya yang adalah 10 meter. Nah, di sini perhatikan bahwa kita misalkan saja supaya mungat dalam bentuk maksimal, berarti kita akan mulai terlebih dahulu dari ujung-ujungnya. Jadi, anggap saja di sini kita punya satu tempat duduk. Nah, perhatikan bahwa untuk satu tempat duduk dengan tempat duduk lainnya minimal harus berjarak 1,5 meter. Yang berarti dengan yang ini harus 1,5 meter. Lalu yang ini dengan yang ini lagi harus 1,5 meter dan begitu selusnya. Nah, berarti di sini kita dapat cek terlebih dahulu kira-kira untuk berapa tempat duduk dalam satu barisnya. Nah, di sini kita akan sepakati terlebih dahulu yang dimaksudkan dengan kolom adalah yang memanjang ke belakang. Sedangkan yang dimaksudkan dengan baris di sini adalah memanjang atau melebar ke samping seperti ini. Nah, jadi di sini perhatikan bahwa berarti kita dapat menghitung terlebih dahulu banyak kolom maksimal. Di sini kita punya 1,5 lagi dan di sini kita punya tempat duduk lainnya. Lalu di sini kita dapat hitung lagi untuk 1,5 meter berarti kita punya tempat duduk lainnya. Nah, di sini juga kita perhatikan 1,5 dikalikan 4 ini sudah 6 meter. Nah, berarti kita lanjutkan lagi masih muat. Nah, di sini 1,5 berarti sudah 7,5 meter. Nah, perhatikan bahwa berarti tidak akan memuat tempat duduk lain lagi di sebelah kanannya. Karena di sini lebar kelas hanyalah 8 meter. Yang berarti di sini perhatikan bahwa untuk 7,5 meter sudah maksimal. Karena hanya tersisa 0,5 meter yang tentunya tidak cukup untuk tempat duduk lainnya. Yang berarti di sini kita akan dapati ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita akan menghitung banyak barisnya. Perhatikan bahwa di sini untuk yang ini dengan yang ini jaraknya juga harus 1,5 meter. Untuk kebelakangnya. Berarti di sini kita punya tempat duduk lainnya. Nah, di sini juga jaraknya harus 1,5 meter. Nah, lalu di sini kita punya juga harus 1,5 meter. Nah, jika kita hitung di sini sudah ada 4 baris namun jarak totalnya baru 4,5 meter. Berarti masih boleh. Lalu kita lanjutkan lagi. Di sini kita punya 1,5 meter lagi. Berarti sudah 6 meter. Lalu kita lanjutkan lagi di sini. Kita punya bahwa ditambah dengan 1,5 lagi. Berarti sudah 7,5. Nah, kita tambahkan lagi dengan 1,5. Berarti sudah 9 meter. Nah, berarti di sini tinggal tersisa 1 meter yang tentunya tidak cukup jika kita tambahkan lagi untuk barisnya. Berarti kita berhenti sampai sini. Kita dapat menghitung banyak tempat duduk dalam satu kolomnya. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 baris. Nah, berarti di sini kita dapat menghitung untuk banyak tempat duduk yang tersedia. Yang tentunya di sini berarti dirumuskan sebagai banyaknya baris dikalikan dengan banyaknya kolom. Yang berarti kita punya adalah 7 dikali dengan 6. Yang berarti totalnya ada 42 tempat duduk. Nah, bagaimana dengan banyak siswa maksimal? Nah, berarti di sini perhatikan bahwa ini adalah banyak tempat duduk yang tersedia, yakni 42 dikurangi dengan 1. Satunya di sini karena tempat duduk untuk guru. Sehingga di sini kita punya adalah 42 yang dikurangi dengan 1. Karena ada guru, berarti kita punya menjadi 41. Jadi kita merapati bahwa banyak siswa maksimal dalam satu shift di ruang kelas tersebut adalah 41 siswa. Sampai jumpa di soal berikutnya.